Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum Mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga sehat ya dimanapun anak anda berada Ananda tetap semangat ya belajarnya Kemudian jangan lupa sholatnya ya nak Minta pertolongan Allah agar kita sehat Agar kita selamat Agar kita tetap semangat untuk terus belajar dan berprestasi Baik anak ibu kita lanjut saja pelajaran kita kali ini ya Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara menyetarakan reaksi redox Nah penyetaraan reaksi redox itu dapat dilakukan dengan dua cara Yang pertama dengan cara setengah reaksi Kalau dengan cara setengah reaksi suasana reaksinya harus diketahui Suasananya asam atau suasananya basa Nah saat ini kita pelajari cara yang kedua Cara yang kedua adalah dengan cara perubahan bilangan oksidasi Atau perubahan biloks Nah prinsip dari penyetaraan reaksi redox dengan cara perubahan biloks adalah Menyamakan perubahan bilangan oksidasi pada kedua reaksi Yaitu reaksi reduksi dan oksidasi Jadi perubahan biloksnya harus sama gitu ya Kemudian bagaimana langkah-langkah penyetaraannya nak Kita ikuti ya Langkah yang pertama Setarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan biloks Jadi kalau ada unsur yang biloksnya berubah Maka jumlah atomnya, jumlah unsurnya harus setara Dengan cara apa kita menyetarakannya ibu? Dengan cara menambah koefisien reaksi Begitu ya Kemudian yang kedua Setelah kita tambah koefisien reaksi Terus kita setarakan jumlah biloksnya Dengan cara melihat selisih biloks Jadi lihat selisih biloksnya Maksudnya biloksnya apakah bertambah atau berkurang Lihat selisih biloksnya Kemudian cara kita menyetarakannya tadi adalah dengan cara Kali silang selisih biloks Jadi sudah kita ketahui selisih biloksnya Kita kali silang selisihnya Nah Cara yang ketiga Langkah yang ketiga Maksud ibu ya Kita setarakan muatannya Bagaimana ibu kita setarakan muatannya? Lihat jumlah muatan di ruas kiri Lihat jumlah muatan di ruas kiri Kalau di ruas kiri lebih kecil Di ruas kirinya lebih kecil Maka kita tambah H positif Kalau di ruas kirinya lebih besar Maka di ruas kiri kita tambah OH negatif Begitu ya Agar muatannya setara Langkah terakhir Setelah kita tambahkan H positif Atau OH negatif di ruas kiri Kita setarakan H positif Ya kan Untuk mengimbangi tadi ada H positif Ada OH negatif Maka kita setarakan ion H positifnya Jumlah atom H nya kan Dengan cara apa ibu? Dengan cara menambah H2O Sudah selesai pekerjaan kita Jadi ada empat langkah bagaimana Menyetarakan reaksi redox Dengan cara perubahan biloks Jangan lupa Untuk mengecek ya Pekerjaan kita itu benar atau salah ya Sudah setara atau belum Kita apain? Kita periksa Apanya ibu yang diperiksa? Yang diperiksa adalah Jumlah atom Ya Jumlah atom Dan Apa na? Muatan Bagaimana jumlah atom dan muatannya ibu? Di ruas kiri Harus sama dengan di ruas kanan Kalau ada yang selisih Jumlah atomnya tidak sama Atau Ada yang selisih Muatannya tidak sama Di ruas kiri dan kanan Berarti pekerjaan kita Perlu dikoreksi Masih salah Kemudian setelah kita tahu langkah-langkahnya Sekarang kita bahas contoh soal Kita mengerjakan soal latihan Pertanyaannya Setarakan persamaan reaksi redox berikut Dengan cara perubahan biloks Ini reaksinya MnO4 negatif Ditambah Br negatif Menjadi Mn2 positif Tambah Br2 Langkah pertama Nah ibu Tadi kita suruh ngapain? Setarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan biloks Sebelum kita setarakan Kita harus tahu dulu unsur mana yang biloksnya berubah Ya itu ya Kalau gitu kita cari masing-masing biloksnya ya Nah kalau O sudah ya Secara umum kalau O itu minus 2 Minus 2 kali 4 minus 8 Minus 8 tambah berapa? Sama dengan minus 1 Positif 7 Berarti disini Mn biloksnya Positif 7 Ya kan? Kemudian Br Minus 1 Berarti ini minus 1 Terus Mn2 positif Ya berarti biloksnya Positif 2 ya Nah ini positif 2 Br2 Br2 ini unsur bebas Biloksnya 0 Ya kan? Kalau ada ion Sesuai dengan ionnya Kalau dia unsur Kalau senyawa maka total biloksnya Itu sama dengan muatan ionnya Gitu ya Itu aturan biloks sudah kita pelajari sebelumnya Baik anak ibu Langkah pertama tadi Setarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan biloks Yang biloksnya berubah ini Mn dari positif 7 menjadi positif 2 Berubah ya biloksnya? Iya Kemudian jumlah atomnya gimana? Disini Mn1 Disini Mn1 Berarti jumlah atomnya sama-sama 1 ya Tidak perlu ditambah koefisien Kalau jumlah atomnya sama Kemudian anak ibu Ini ada Br Biloksnya berubah Dari minus 1 Menjadi 0 Dia mengalami reaksi oksidasi Mnnya reduksi Ya kan? Ini oksidasi biloksnya naik Dari minus 1 menjadi 0 Biloksnya berubah Pertanyaannya adalah Jumlah atomnya bagaimana? Jumlah atomnya Br ini 1 disini Ya kan? Nah disini ada berapa? 2 Kalau gitu Br yang ini harus 2 Dengan cara apa tadi? Menambah koefisien reaksi Maka Pada Br ini kita tambahkan Koefisien sebanyak 2 Gitu ya 2 Br Nah ini Brnya ada 2 Gitu Nah ibu tulis ulang ya reaksinya Jadi ibu tulis ulang dulu ya Sekarang reaksinya udah jadi begini ya Mn1 O4 negatif Ditambah 2 Br negatif Menjadi Mn2 positif Ditambah Br2 Ini ibu Bukan sikit ya Nah disini Baik Itulah reaksinya setelah kita Setarakan jumlah atomnya Kemudian yang kedua nak Setarakan jumlah biloks Dengan melihat selisih biloks Lihat selisih biloksnya ya Nah tadi kalau yang MnO4 Nah sudah disetarakan dulu jumlah atomnya Baru kita lihat lagi biloksnya gitu ya Nah jadi tadi ini positif 7 Menjadi positif 2 Ini kayak mana biloksnya Nina Nah yang apa turun 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 berapa? Turun 5 Berkurang 5 Gitu maksudnya ya Yang O tidak berubah Ya kan Nah tidak ada disini pun teman dia Lihat ya Tadi Mnnya Berubahkan dari positif 7 Menjadi Positif 2 Berkurang 5 Dia mengalami reduksi Ya kan Kemudian Ini Br yang ini Sekarang sudah ada 2 disini kan Berarti sekarang dia disini berapa? Minus 2 Minus 2 ya Yang disini berapa? 0 Minus 2 Menjadi 0 Gimana itu nak? Naik Bertambah Sebanyak berapa? Sebanyak 2 Bertambah 2 Setelah kita tahu selisih biloksnya Ini berkurang 5 Ini bertambah 2 Maka Kita kali silang selisih biloksnya Artinya Yang 5 ini kita kalikan ke BR Yang 5 ini kita kalikan ke BR Yang 2 ini kita kalikan ke Mn Jadi ini ke Mn sini Nanti ini ke BR sini Dan Ini 2 nya ke Mn Maksudnya kali silang Nah setelah kita kali silang Ya kita tulis lagi Bisa juga sih nak Kita langsung dibuat disini Tapi lebih enak kita tulis ulang ya Biar langkah-langkahnya sesuai ya Jadi ini Mn O4 negatif Ditambah 2 BR Negatif Menjadi Mn 2 positif Ditambah BR2 Setelah dikali silang Jadinya berapa Mn nya? Oh Mn nya dikali 2 Berarti ini 2 Mn Oh ibu tulis merah ya Baik Sebentar Mn nya dikali 2 2 Mn Br nya dikali 5 kan? Berarti ini 2 dikali 5 Menjadi 10 Yang ini Mn nya dikali 2 Nah ini Br nya dikali 5 Oke sudah selesai kali silangnya Kemudian yang ketiga Setarakan muatan Dengan cara apa? Lihat ruas hub Ruas kiri Dan ruas kanan Kemudian kita Bandingkan ya Di ruas kiri Minus 2 Tambah Minus 10 Berarti ini minus 12 Yang ini Positif 4 Ditambah 0 Berarti ini Positif 4 Nah bagaimana di ruas kiri? Lebih kecil ya Minus 12 Iya kan? Kemudian yang ini 0 Positif 4 Ditambah berapa? Di sini Kalau dia ruas kiri Lebih kecil Kita tambahkan apa nak? H positif Tambahkan H positif Sebanyak berapa? Kan supaya Menyamakan muatan Ya kan? Positif 4 Minus 12 Tambah berapa? Sama dengan positif 4 16 Gitu ya 16 H positif Penambahan H positif Diimbangi dengan penambahan H2O di sini Ditambahkan H2O 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 yang ditambah Berapa ibu? Tujuannya untuk Menyetarakan hidrogen Jadi kalau Satu molekul H2O itu Hnya 2 Yang diminta 16 Maka di sini Kita tambahkan 8 H2O Sudah selesai Pekerjaan kita? Sudah Sekarang kita periksa dulu ya Periksa Apakah jumlah atom Dan muatannya Di ruas kiri Sama dengan di ruas kanan Yuk kita periksa ya 16 H 16 H MNnya 2 MNnya 2 Kemudian O nya 8 4 kali 2 Ini dapat di sini ya 8 O nya Kemudian BR nya 10 5 kali 2 10 Jumlah atomnya Udah sama Sekarang lihat muatannya ya Positif 16 Dikurang 2 Berarti nanti di sini Muatannya sekarang ya Yang baru ya Muatannya setelah Reaksi kita selesai Muatannya di sini ya Nah ibu Nah Positif 16 Dikurang 2 Positif 14 Ya kan Dikurang 10 Berarti Positif 4 Nah Yang di ruas kanan Yuk kita lihat ya Positif 4 Ditambah 0 Ditambah 0 Berapa ini Positif 4 Jadi Kalau muatannya Sudah sama Kiri dan kanan Jumlah atomnya Sudah sama Kiri dan kanan Maka Persamaan reaksi Redox kita Sudah Setara Demikian anak ibu ya Cara menyetarakan Reaksi redoxnya Kalau diikuti langkahnya Kalau kita mau latihan Insya Allah Kita bisa Mengikutinya Ya bisa Mengerjakannya Bisa memahami dengan baik Terima kasih anak ibu Tetap semangat belajarnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekianlah pembelajaran kita hari ini Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Jangan lupa like Comment And share SMA Islam Anizam Unggul Cerdas Islami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh